Pemirsa, untuk melihat penutupan perdagangan sore ini, kita akan kembali bergabung dengan Kristo Suryoku-Sumbo dan Juru Kameradi Suherman. Kristo, bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan hari ini? Baik, Pak Tisdiri dan juga Pemirsa, penguatan masih terus terjadi hingga penutupan perdagangan untuk hari ini. Dan sekarang kita akan lihat langsung bagaimana penutupan perdagangan di indeks harga saham gabungan untuk perdagangan hari Rabu, tanggal 22 September 2021. Dan dapat dilihat bahwa saat ini masuk ke pukul 3 sore, indeks ditutup menguat berada di level 6.109,66 atau menguat di kisaran 0,78 hingga 0,81 persen atau sebesar 47,51 basis point. Dan untuk volume transaksi perdagangan, pada penutupan perdagangan hari ini tercatat sudah ada sekitar 21,832 miliar lembar saham yang sudah diperdagangkan. Kemudian untuk nilai transaksi perdagangan berada di kisaran 13,573 triliun rupiah. Dan untuk frekuensi transaksi perdagangan, tercatat hingga penutupan perdagangan sudah ada sekitar 1,4 juta, 425 juta kali transaksi yang sudah terjadi hingga perdagangan ditutup pada sore hari ini. Dan juga memang penguatan yang sudah terjadi, Patricia, sejak awal pembukaan perdagangan pada hari ini. Dimana pada awal pembukaan perdagangan, indeks sempat menguat sebesar 0,64 persen di level 6.099,63. Dan penguatan terus bertahan hingga di akhir sesi pertama perdagangan, dimana pada akhir sesi perdagangan tadi tercatat indeks ditutup menguat di level 0,75 persen atau sebesar 45,55 basis point di level 6.106,30. Dan penguatan masih terus berlangsung hingga pada awal sesi kedua tadi sempat mencapai 0,93 persen di level 6.117,23 dan penguatan tersebut masih terus terjaga hingga di akhir penutupan perdagangan pada sore hari ini. Dan memang salah satu yang memberikan dorongan ataupun penguatan untuk perdagangan hari ini memang didukung oleh banyaknya sentimen-sentimen yang berasal dari internal maupun eksternal. Seperti salah satunya dimana Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan 7-day repo rate di level 3,5 persen. Selain itu juga terkait potensi disrupsi ekonomi di Tiongkok masih menjadi ponsel sahabat pelaku pasar dan ada sejumlah tentunya faktor-faktor lainnya ataupun sentimen-sentimen lainnya yang mempengaruhi perdagangan. Sehingga untuk perdagangan di hari Rabu ini tanggal 22 September 2021, indeks dapat ditutup di zona hijau ataupun menguat. Baik, indeks ditutup menguat. Terima kasih, Kristus Rukusomo atas laporan Anda sama bertugas kembali.